Halo Nuker 123 lagi di sini dan ya hari ini aku mau ngebahas deck turnamen lagi ya dan di deck turnamen yang kubah sekali ini adalah dari turnamen regional Lille yang ada di Perancis aku bakal bahas deck yang dapat peringkat 14 yaitu deck Gouging Fire tapi di feed sama NTV sama Del Fox V jadi ini bukan deck yang hyper carry hyper carry amat gitu walaupun tetap pusatnya ada di Gouging Fire reaksi ya dan dek ini dipiloti oleh Luke kirkamp kenapa kau bahas deck yang dapat peringkat 14 karena setauku peringkat 14 itu masih ada di Swiss round ya belum di babak nokot tapi kalau salah silakan koreksi aku di kolom komentar tapi intinya kenapa peringkat 14 karena ya ini ini Dek Gouging Fire gitu Dek Gouging Fire di kan bisa dibilang kekuatannya ini deck turbo ya eh kekuatan deck turbo itu enggak sekuat kayak deck Raging Bolt habis tuh enggak sekuat sama kayak Roaring Moon enggak sekuat sama Mirai down Raiku area Zero itu tapi ini bisa dapet peringkat 14 gitu jadi sangat worth it untuk dibahas jadi kita langsung aja masuk ke budget dan keuniversalannya dan ya kalau dari segi budget untuk pemain lama bisa dibilang murah karena Del Fox V NTV Gouging Fire reaksi ini sudah pernah dikasih secara gratis lewat battle pass dan event setauku NT ini pernah dikasih event terus juga pernah dikasih waktu itu ya hadiah season riset itu juga pernah gitu dan juga kartu-kartu lainnya kayak sportnya nih ikan nih abis itu visi ini dari battle pass juga skokabil ini juga dari di battle pass gitu jadi murah tapi buat pemain baru jelas mahal ini kartu kamu perlu banyak Pokemon EX di sini sama V yang harganya kalau V itu 750 kalau V kalau EX itu 600 kredit ya dan untuk kini persoalan ya Dek Gouging Fire dari dulu gini-gini aja ya ya ada yang bener-bener main Gouging Fire reaksi doang kayak video Gouging Fire reaksi sebelum ini yang aku buat edeknya tuh hyper carry tapi ya enggak ada juga yang dikombos sama teman-temannya teman-teman Pokemon ampih NTV sama Del Fox V masuk ke pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini penyerang kita tiga sebelum bilang Del Fox Entei dan Gouging Fire tapi utamanya jadi Gouging Fire Nah karena itu kita bawa sampai tiga kopi kita saya bakal pakai Blitz Blitz nya 260 damage itu besar banget ya itu pasti EX basic long V basic udah garanti KO dalam sekali pukul eh tapi ada pembatasannya habis nyerang sama Blitz Blitz Pokemon enggak bisa menggunakan serangan Blitz Blitz lagi sampai dia meninggalkan posisi aktif ya jadi kalau misalnya kamu nyerang rutin pakai Blitz Blitz di nexternya nexternya kamu harus mundurin dia di mid-batch habis itu masukin lagi terus eh penyerang kedua ada NTV kita pakai boning rondo 20 bis timit tambah 20 lagi untuk tiap bench Pokemon kita dari musuh jadi kalau misalnya bench musuh dan kita normal berarti 10 ya maksimal ya 10 20 200 tambah 20 220 damage nya untuk hanya dua energi eh ini bagus banget ya karena banyak Pokemon X dan V basic yang akan langsung kena wanit KO karena ya tujuannya deck turbo ya secepat mungkin langsung ngambil GO 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 dan menangin game nih terus Delvox kita gunakan serangan magical fire 120 damage keaktif tapi juga nyerang 120 damage ke salah satu Pokemon musuh di bench dan ini damage perhatikan Jadi kalau misalnya ada manovie eh jangan kamu pakai magical fire karena nanti keblok gitu jadi 120 kedepan sama 120 ke satu Pokemon di belakang tapi habis pakai serangan ini dua energi dari Pokemon yang akan kebuang dari losun kamu harus perhatikan hal itu dan untuk kapan pakai Delvox kapan pakai NT kapan pakai Gouling fire kau jelasin aja di in gamenya ya terus aku mau mau apa ya mau ngepoin dua Pokemon support yang penting ini Moltres ini nambah basic basic fire Pokemon attack itu ketambahan 10 damage jadi misalnya serangan Gouling fire jadi 270 ente kalau full bench jadi 230 Delvox jadi 130 nah tapi pokoknya inget aja ini penambahan damage nya ke Pokemon musuh diaktif gitu bukan di bench dan yang terakhir ada Monkey Dory ini bagus banget ya Monkey Dory ini eh ketika Pokemon ini tertempel oleh energi gelap kamu bisa mengindahkan 3 damage counter atau senilai dengan 30 damage tapi itu sampai move up to 3 damage counter dari satu Pokemon ke satu Pokemon musuh ya Nah kenapa kok Monkey Dory penting banget karena kita disini untuk mempercepat akserator energi selain pakai Profesor Torsada itu kita juga pakai Magma Basin ya Magma Basin bisa nempelin satu energi api dari discapail ke salah satu Pokemon api yang ada di bench tapi Pokemon api itu yang ketempel energi bakal kena 2 damage counter jadi habis kamu pakai Magma Basin ada baiknya kamu pindahin energi eh kamu pindahin damage misalkan terasa Monkey Dory kalau bisa gitu dari lagi-lagi untuk eh kapan monkey Dory paling efektif untuk dipakai dan kapan mau tersebut paling efektif untuk dipakai ya aku jelasin di in-game nya aja dan ya terakhir eh kita pakai jet energi nah ini jet energi buat langsung bisa minda posisi musuh eh posisi Pokemon kita dari bench aktif dengan nempel energi secara manual ya karena lagi-lagi eh si Magma Basin maunya eh menempelkan energi api itu ke Pokemon yang ada di bench dan juga kalau misalkan pakai Gouging Fire pakai blitz-blitznya kan harus dimaju mundurin kan gitu makanya si jet energi ini penting ini makanya bawa empat ini siluk gini dan yak beri cam plus 50 HP ke pokokan basic ya jadi Pokemon basic kita bisa lebih tebel lagi tidak itu aja pembahasan lisanya kita langsung masuk ke in-game kemas langsung di in-game dan kita ngelompoknya udah jelas sini dan aku emang maju kedua ya teknik namanya cdk turbo gitu biar enak maju kedua biar langsung bisa ngekao lawan di term pertama deh disini kartu bukaanku lumayan enggak sini berlumat bagus ini dari monkey Dory teriak karena kita ngelawan teman dek lu dia monkey Dory pasti masuk karena bakal ku jelasin eh nanti ya eh oke kita bakal emm art tracking sus ya kayaknya aku pakai tracking sus ini kalau bisa kita in tapi nggak mungkin ya oh ya oh ya dan pokoknya Pokemon yang kamu buat nyerang itu harus kamu mainin dari Ben sekarang kamu pasti butuh magma besin ini mau pakai ente mau pakai goching fire itu pasti butuh magma besin dan magma besi kan nempel energinya di Ben segitu jadi mainin dari Ben terus nanti paling gampang itu sebenarnya nanti manual penempel energi manualnya tempel energi biar langsung masuk ke depan gitu oke 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 kita langsung main aman aja eh bentar si lugia tuh kan menungguin benchnya ya tapi dia nggak pakai area zero sih jadi goching fire aja atau iya ya enak goching fire jadi aku ngecek dulu deko Oke 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 masukin espol disini ini buang kita langsung ngambil aja banyak energi karena kita perlu banyak energi trash ya jadi buat magma besin sama buat Profesor Sade hmm ntar ini masukin dulu eh set Oke oke tracking shoes Aduh Oh secret box Oke enggak mungkin enggak aku lepas sih eh eh berarti sebentar berarti aku udah dapet ya semuanya ya Oh ntar yuk tak energi aku masih bawa share p1 berarti ya kayak kayak gini aja dah mau gak mau gini Profesor terus kombinasi bol buat noder gauging fire terus bereferit cam sama stadium Oh enggak usah stadium nggak usah karena aku udah nampilan stadium disitu nanti malah kebuang enggak berguna stadium Oke ini jarang ya aku udah bisa selesai ini setupnya tanpa bantuannya eh tapi pakai bantuannya goching fire pakai bantuannya sekolah bisuri Moltres Moltres kayaknya juga enggak kepake karena ada kemungkinan iron hands ya worth it masukin dulu aja daripada nyesel karena deck ini tuh enggak pakai sama sekali item untuk recycle Pokemon maupun energi maupun supporter ya jadi sekali kebuang ya udah nggak bisa kamu pakai lagi jadi mending dimasukin daripada nyesel sekolah Billy dan tuh yang buat aku kurang suka sama deck ini jujur masa naik stretcher aja enggak bawa gitu tapi ya kamu gimana lagi eh net tracking sus boleh eh kayaknya butuh ya aku enggak ada kartu stadium di hanya boleh ambil aja Yes masukin dulu deh langsung nyerang sama hitblast dan ya Nah kamu bisa lihat kegunaannya Moltres ini kayak gini salah satunya ya biar kamu enggak usah terpaksa pakai eh itu Blitz Blitz ke Pokemon kecil gini contohnya buat kau Mincino buat ngekao Charmander ngekao drippy itu gunanya atau ya kalau misalkan pakai NT dan kondisinya full Bench lima kita lima musuh itu kan kalau kamu pakai Moltres di misalnya jadi 230 itu Pokemon kayak iron hands yang HPnya 230 itu langsung wanit keo atau juga bisa juga ke gajing paek gajing fire eh ke Roaring Moon itu ataupun ya Pokemon yang HPnya 230 lainnya ya itulah gunanya Moltres gitu dan spesifik sekali ini buat juga buva eh buat juga terapagus yang pakai buvalan karena kan kalau asumsinya kalau kita pakai nyerang pakai NT dan mereka kita pakai terapagus berarti kan biasanya mereka lapan kita lima berarti kan tiga belas di misalnya nih 280 nah tapi kan mereka tuh pakai buvalan yang mengurangi 60 damage berarti kan kalau kita mau nge-one shot si terapagus ya pakai NT itu butuh damage 190 sedangkan maksimum kita baru 280 nah tambahin Moltres depas 290 itu tuh manfaatnya Moltres tuh baru kelihatan banget disitu Oke dan ya Manki Dori bagus bagus banget buat ngelang Lugia Vistar ya kayak contohnya gini nih ini blaze blitznya sih gajing fire kan 260 tapi kamu pasti pakai magma basin yang ada yang ngasih 2 damage counter jadi artinya apa tinggal next turn aku cari energi tempel Manki Dori pindahin 2 damage counter ke Lugia terus terang sama blaze blitz langsung kena wanit keo gitu itu gunanya Manki Dori paling berguna tuh ya kayak ngelang serangan Lugia habis itu Palkia habis itu ngelang Dialga eh dia enggak perlu sih Dialga kan lemah sama api ya Giratina tuh juga Regidrago pokoknya yang HPnya 280 itu berguna banget Oke eh oke Nice makanya tadi aku mau mau pembesin soalnya kan serangan Lugia tuh ngebuang stadium ya sementara ini aku ada switch disini ya Oh bentar ini pakai magma basin tapi oke ya berarti ya inilah gunanya switch jadi salah satu kegunaan switch itu kayak gini ya Profesor saat dia ya ini kan energi hitam yang bisa masukin disini setambah tiga kartu nah abis ini kamu switch energi gelapnya ke Manki Dori nah gitu pindahin ya 2 damage counter lah ya atau tiga jatuh ya enggak berguna sih tetap mati di next turn oke terus ente masuk nggak ya bentar asumsinya ya ini ente masuk sini nggak bisa enggak jaga-jaga aja terus kita Blitz Blitz oke BAM oke nice eh so far so good sih ini kan asumsi ku ini bakal di kau sama gojing sama eh Aaron Henson jadi dia nyamain price-nya tiga banding tiga terus ya aku lanjutin nyerang sama gojing fire aja oke oke tanya ente tuh seperti aku bilang paling berguna ngelawan terapagus ya udah kelihatan banget lah karena dengan terapagus itu dia bisa nyerang dengan jemis yang lebih tinggi bisa 280 ataupun deck dengan area zero lainnya karena kan asumsinya kalau pakai area zero pasti menungguin bensin sampai 8 belikan dimensi NT bisa 280 selalu ya selama ada stadium area zero tuh ya walaupun kita cara rebutan silap pakai magma besin sama magma besin kita 280 hanya dengan dua energi tool lebih efektif daripada gojing fire 3 energi 260 waduh di ono no oke oke dapat Ultra ball lumayan sih ini bakal aku simpen kayaknya buat ngambil ikan ya lumineen ya karena kita nggak punya supporter ini lagi oh dia nyerang pakai itu si aquariter nya lumineen ya Oke nggak papa berarti ya nexten mau nggak mau harus pakai itu dulu sih eh eh lumineen ini kayaknya coaching fire sebentar eh switch kitab eh energi switch kita bawa tiga baru kupasang satu oke harusnya masih isya dua ya oke tertebak sekali oke ini kan dia nyerang habis itu kebalik ya Lugia banget kayaknya kita enggak pakai delvox deh soalnya enggak digunakan juga ya pakai delvox ya di match ini delvox itu ya kalau kamu dapet multi kill aja baru kamu pakai terus kamu bantu nanti pemenuhan energinya ya pakai energi switch lah bisa pakai magma besin gini eh sebentar nih switchku udah kepakai kayak tadi ya Oh belum tapi Oh iya sih tadi kan aku diono masukin apa enaknya ya paling aman sih masukin ini ya gujing war ya karena cuman butuh satu energi kan terus dia ngasihnya mintino lagi ya boleh-boleh-boleh hai 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 oke eh oh oh mesagoza boleh coba sepatahuan dapet Hai Oke enggak dapet eh ganti sama magma besin eh iya ente masukin eh simpen nggak ya ultrapol ini karena sebenernya udah cukup udah deman kidori disini dan kau enggak deman kidori udah cukup kan pakai hitblast nya ya kayaknya simpen aja deh ya kan ya paling aman gitu aja eh hitblast nice oke oke tinggal nanti kita boss aja terus kita energi switch ini habis itu kita panggil bossnya sama travel dari Illuminian gamenya selesai dan eh oke si lugia nya kan serangannya cuman mentok 220 ya iya harusnya udah menang sini tidak kalau kamu tanya enakan dek gajing fire atau dek turbo kayak misalnya eh Raging Bull atau Raring Moon ya jelas Raring Moon atau Raging Bull ya apalagi Raging Bud sudah pasti lebih bagus lebih enak soalnya mainnya nggak seribet ini gitu khususnya buat Raging Raging Bull ini kan yang sulit dari daging itu itu ya eh waktu awal ten aja ke pokoknya di awal tentu harus ada magma besin minimal ataupun paling enggak ada Profesors ada kalau misalnya enggak ada salah satu atau kedua-duanya udah kamu nggak bisa ngapa-ngapain waduh Oh dia pakai ursa Luna Iya kenapa nggak pikir ya udah ada ursa Luna oke eh sebentar seharusnya bisa sih bentar ini kan Ultra Ball eh buang dua berarti ini demagenya masih 200 terus tarik Oh ya masih bisa masih bisa eh karena ada ada Minion terus kita punya Manki Dori ya nice kita tariknya si Iron handsnya aja Oke nice harusnya tuh menang harusnya Hai moro 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 ikanku ada diperaskan enggak lucu Oke sebentar cukup kan ya ya bisa-bisa Oke eh jadi pokoknya kalau belum kalau saranku sih kalau belum punya racing dek racing Bull sama dek roaring moon atau sama dek meraih dan are zero eh jangan nyentuh kartu ini jangan nyentuh deh gini dulu main sama tiga deh gitu tuh lebih bagus lem itu lebih bagus sama lebih enak buat di buat main ya oke eh sebentar buang energi switch kita nggak perlu please ada luminin jangan nyangkut Oke nice ada terus dari sini kita ambil bos oke pas ada satu ini pokoknya kalau mainnya dek ini usahain selalu untuk wanitku ya sebisa mungkin eh ini ambil magma besin eh terus masukin sini oke eh manki Dori pindahin damage counternya ke sini oke eh eh luminin masuk yep eh lumininnya sign yes aku ambil bos terus eh oh oke oh sebenarnya pakai kiaran tadi juga bisa menang sih masukin sini set oke mundur Bampas 210 Oh enggak sih Iya sih ada Moltres ya oke Fleet Footed oke 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 eh terima kasih kalau sudah menonton sampai sejauh ini kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar oke 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 oke